Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sepangsa setelah air yang kami cintai Yang kami muliakan dimanapun Anda berada Berikut ini kami sajikan ya Cuplikan video Wah ini Acara Khol Solo kemarin 2024 kemarin Wah kita lihat cuplikan videonya Jadi kita semua sudah melihat cuplikan video Orang-orang berdesak-desakan Mau mencium makan ini bukan mencium hajar aswat Jangan bilang itu mencium hajar aswat Seperti yang ada di Masifil Haram Bukan Itu mau mencium makamnya anaknya pengarang si bubur Di Solo itu Wah mencari berkah itu Luar biasa kan Berdesak-desakan Ini salah satu ajaran Kabib Dobolowi Yang disitu itu Menimbulkan apa ya Pasuk fanatik buta Seharusnya orang siara kubur itu Membaca Yasin Tahlil Nah ini malah Berebut mau mencium kuburan Ini kan lucu ini Ini tidak ada Kecuali dalam ajarannya Kabib Dobolowi Seakan-akan Wah Keberkaan itu ada disitu Seperti hajar aswat Kalau hajar aswat jelas Ada sumbernya Jelas Nah ini Sumbernya ya narasi-narasi yang dibangun Kabib Dobolowi Bahwa pengarang Sintu Durur itu Pada saat Mengarang kitab Sintu Durur Maulid Sintu Durur itu Didikti oleh baginda Nabi Muhammad S.A.W. Bukan filmanami Bukan filru'yah Bukan dalam mimpi Tetapi filyakdoti Dalam keadaan terjaga Baginda Halbir Mentik-tik Ini kan narasi-narasi yang dibangun Entah benar atau tidak Wallahu aklam biswaw Ya hasilnya seperti itu kan Lah Ini anaknya ini Anaknya pengarang Sintu Durur Kalau pengarang Sintu Durur itu kan hidup di Yaman Matinya juga di Yaman Makanya lucu Seumpama Dihauhi di Indonesia Ini maksudnya apa Lah ini Ada anaknya Yang dimakamkan disitu Di Solo Wah ini seakan-akan Karena narasi-narasi yang dibangun Bani Dobolowi Seakan-akan Mereka itu gulungan yang Wow Luar biasa Wow Spektakuler Sehingga Alam bawah sadarnya Para muhibin yang Mengikuti kabin Para jongos-jongosnya itu Kehilangan Akalwarasa Sehingga Menganggap Ini keberkaan Yang luar biasa Yang bisa masuk Menyentuhnya Ini Wow Mendapatkan keberkaan Belum lagi Narasi-narasi yang dibangun Katanya Pengarang Pengarang si Dudurur itu Menteri Keuangannya Allah Dan yang Mendiko Itu adalah Mahamud Pasuruan Itu adalah narasi Entah benar atau Tidak Tapi itu narasi Karena siapa yang datang Di Kholosolo Kehidupan Secara finansialnya Akan Wow Buncar Akan Menyalah Saudara-saudaraku Semua Sehingga Mereka berbondong-bondong Hadir Dalam Kholosolo Jauh Sebelum Hari Mereka sudah Mempersiapkan Wah Menyiapkan Sangu Menyiapkan Ubur Rampai Wah Seakan-akan Harus Hadir Seakan-akan Seperti itu Inilah Ini bukti Korban Doktrin Bani Dobolowi Ini sebuah Potret Iktibar Buat kita Semua Tentu Bagi yang Berfikiran Waras Akan Berfikir Ulang Bagaimana Mungkin Orang Yang Hidup Di Yaman Mati Pun Di Yaman Tidak Ada Sejarah Tentang Apa Ya Perjuangan Di Solo Tau-tau Memakai Istilah Haul Solo Ini kan Namanya Hosop Hosop Kota Bagaimana Mungkin Hosop Kota Dikatakan Ada Kebergan Sangat Jauh Bagaimana Mungkin Hosop Kota Disitu Dinarasikan Baginda Nabi Hadir Jauh Hosop Karena Bertentangan Dengan Ajaran Islam Mengambil Hak Orang Lain Dengan Maksa Itu Hosop Makanya Jauh Jauh Dari Keberkan Jauh Dari Baginda Nabi Hadir Tentu Seperti Itu Bagi Yang Berpikiran Waras Bisa Menjangkau Seperti Itu Terlepas Itu Betul-betul Datang Atau Tidak Wah Alam Itu Perkara Yang Dan Kita Semua Tidak Bisa Mastikan Tentu Seperti Itu Cuma Meyakini Saja Kan Begitu Jadi Begini Saudara-saudaraku Sebangsa Setelah Yang Kami Cintai Yang Kami Banggakan Allah Memberikan Kita Akal Waras Ini Harus Dijaga Ini Amanah Jangan Kianat Jangan Sampai Akal Waras Kita Ini Diisi Dengan Doktrin Doktrin Halo Doktrin Doktrin Yang Membuat Kita Itu Bodoh Seperti Doktrin Doktrin Yang Ditanamkan Oleh Kabib Dobolowi Kepada Para Jongos Jongos Banyak Sekali Fakta Yang Bisa Kita Temukan Di Media Sosial Bagaimana Mereka Mendoktrin Si Barang Siapa Yang Tidak Percaya Dengan Habib Durian Nabi Sehebat Apapun Dia Wah Baca Kur'annya Solat Luar Biasa Tetapi Kalau Tidak Percaya Perjumah Ngaji Dengan Kiai Saja Belum Cukup Kalau Belum Ngaji Dengan Habib Habib Bodoh Satu Lebih Mulia Dibandingkan 70 Kiai Yang Alim Ini Narasi Narasi Pembodohan Narasi Narasi Yang Membuat Otak Manusia Itu Mandul Tidak Bekerja Maksimal Karena Isinya Doktrin Doktrin Sampah Seperti Ini Termasuk Perilaku Perilaku Yang Kita Semua Tahu Bagaimana Mukibin Atau Jongos Kabib Ini Berebut Mau Mencium Kalau Mencium Hajar Awas Aswat Jelas Wah Ini Mencium Kuburan Ini Lucu Kelihatan Lucu Mereka Kwasian Seakan-akan Wadah Keberkan Seakan-akan Ada Sesuatu Yang Luar Biasa Si Kabib Sambil Ngomong Wow Saya Tidak Menyuruhnya Seperti Itu Paling Ngomongnya Seperti Itu Ya Memang Tidak Menyuruhnya Tapi Narasi Narasi Yang Kalian Bangun Itu Yang Memaksa Otak Merida Itu Seperti Itu Belum Lagi Kita Semua Kan Tau Kabib Itu Setiap Siaro Kan Pelakunya Mencium Nisan Seperti Itu Seakan-akan Wah Luar Biasalah Kan Gitu Makanya Apa Yang Kita Lihat Ini Salah Satu Pembodohan Menurutkan Pembodohan Doktrin Doktrin Yang Selama Ini Dibangun Oleh Para Kabib Ini Yang Menjadikan Jongos-jongosnya Mugibinya Itu Berlaku Yang Lucu-lucu Seperti Itu Kan Itu Perebut Mau Mencium Kubulan Aduh Ya Mudah-mudahan Allah Allah Menyadarkan Para Para Jongos-jongos Kabib Itu Yang Tasuk Yang Fanatik Budayu Berfikir Yang Cerdas Yang Waras Saudara-saudara Guzawa Terima kasih Tetapin Gari Harga Mati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh